Kebetulan, halo semuanya. Terima kasih ya buat hari ini. Jadi kemarin hari Senin itu Anta udah ketinggalan kedua. Tapi kalau Aurel itu pertama dan terakhir. Alhamdulillah memang kan kalau di Vera kebetulan fitting itu biasanya memang enggak berkali-kali. Jadi selama badannya kompromi dalam hati, kalaupun dia dari awal kan udah kasih tahu. Logi badannya mau diturunin. Jadi aku udah kayak saya super enggak mau kecinin. Jadi pas kemarin fitting, Alhamdulillah happy banget. Langsung pas, perfect, dan dia happy, no pentu sama sekali. Jadi oke, nah punya Atta juga fitting yang pertama dia sempat kayak hawakir nih. Karena kan katanya dia enggak pernah pas bikin base cup sama desainer manapun. Itu bikin agak challenge juga apa masalahnya ya. Padahal ke lapangan asik-asik aja sih. Dan fisiknya enggak, enggak lumuh, enggak putus gitu. Tapi dia selalu bilang, aku enggak pernah pas, Kak. Jadi sempat dia kayak galau gitu. Jadi dia sempat beberapa kali kayak antara bikin, enggak bikin, enggak. Jadi prosesnya mungkin agak mepet sih ya. Mereka bisa dibilang satu bulan. Satu bulan kurang ya mungkin. Satu bulan lah, satu bulan lebih kurang. Karena kan waktu Loli minta asing bikin itu bulan berapa ya. Setelah ingin belajar project lain, Loli waktu itu masih sakit. Jadi sempat dia coba ngukur online kan, dia ukur sendiri sama si bunda. Tapi ternyata saiznya kan pada raga selet ini enggak balance. Makanya setelah dia sembuh, kita ketemu, dia ngukur terus badannya... Kayaknya udah gitu aja sih. Ada konsep khusus enggak sih di pusana atau menarik? Kalau konsepnya karena aural ada jawa, Jadi ada unsur batik-batiknya gitu ya untuk menunjukkan dia ada jawanya. Terus satu lagi kena kebetulan mereka bikin buat dua event ya. Satu buat acara akan nikah, yang kedua buat acara syukuran. Jadi syukuran setelah akan nikah ya. Mungkin masih resepsi kecil barangkali ya gitu. Jadi ada dua. Satu lagi kena ataminang, jadi kita pakai konsepnya ada songketnya pasti. Itu di hari yang sama atau gimana? Apanya? Ya, jadi akadnya hari yang sama dengan syukuran hari yang sama. Jadi mungkin beda jam aja kali ya. Mungkin teman-teman udah pada tahun kan? Kalau bahannya apa? Mungkin ada tambahan artesoris atau apa enggak sih? Oh, bahannya standar sih. Kalau yang pengantin pakai lace gitu. Kalau yang laki-laki pakai waktu akad, pakai shantung, yang buat syukuran, pakai lace juga. Terus ada mix, songket. Itu lambang geledeknya jadi nggak? Hmm? Lambang geledeknya nggak? Halilin terlihat. Oh iya. Oh iya. Sedang. Kemarin. Ya, ya. Mudah-mudahan tetep jadi. Kemarin udah coba saya konsep. Apa tetep bilang. Mau ada. Itu. Gue bilang, gue setandar petir nih gitu. Dia tetep dibuatin. Ngomong saya warnanya jadi warnaku? Nah, kita lihat aja. Nanti tanggal. Tanggal berapa caranya? Tanggal berapa caranya? Tanggal berapa caranya? Nah, kan udah tau kan. Tempatnya dimana? Tempatnya dimana mbak? Nah, kayaknya saya nggak bisa ngomong tempat ya. Masih bimu juga. Karena kan berubah-berubah ya. Jadi urusannya sih nggak dibaca ruang sih. Tapi yang bener-bener nanti akan mendampingi saat perangnya. Ya, tapi mereka ngasih taunya nanti hamin satu kayaknya. Si fixnya dimana. Jadi jujur mungkin... Nggak tau ya. Mereka masih malas ya kan. Belum pada tau semuanya. Malah bilang mas Anang. Masih di tempat yang sama. Interkon. Kona Ginda. Kona Ginda. Oh. Nggak tau sih. Merti buka. Merti buka. Teng jeng. Betul, betul. Merti buka. Jadi mungkin tempatnya... Mungkin teman-teman pasti pada tau. Kayaknya nanti ada... Ini kan ya. Ada apa? Ada pemberitahannya nggak sih biasanya? Sudah ada. Ada ya? Pasti ada. Pasti ada. Intinya bukan WN yang saya tuh. Memberitahukan lokasi ada dimana weddingnya. Semakatnya. Biar dari pihak mereka aja sih. Tapi sudah tau yang banyak. Sudah. Artinya baju sebutnya. Dia tetep ke... Dia minta itu. Hah? Dia minta ada tanda petirnya sih. Dia bilang, wah sebelah mana kiri kanan gitu. Kayaknya tetep ada. Jadi... Ya lucu aja sih buat ikonnya dia kan. Tapi enggak. 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 Kalau konsepnya semua sih. Dia enggak aneh-aneh sih. Atau orangnya enggak mau rame. Maunya jangan lebay. Jadi dibilang bagus. Ya lep dan. Karena ini kan momennya momen. Sekali seumur hidup ya. Jadi jangan sampai kayak. Salah kostum juga kan. Itu jadinya. Kemarin memang konsepnya enggak aneh-aneh. Jadi ya. Standar aja sih kalau misalnya. Untuk budgetnya sendiri. Karena kemarin hari apa namanya. Pertama dan terakhir fitting. Itu seperti apa. Bahkan sempet puasa put muting juga. Itu gimana gak. Berat badannya turun rasnya tuh. Seperti apa sih. Ehm. Alhamdulillah. Di Vera ya. Walaupun dia bilang. Kemarin ngomong. Kemarin sempet fitting-fitting. Kak. Dikecil-kecilin semua. Dia bilang gitu. Nah di saya kemarin gitu. Dicoba langsung. Kayak udah pernah fitting sebelumnya. Jadi udah langsung nempel. Dan dia udah excited. Udah langsung happy. Aku juga kayak. Beter juga sih. Karena. Waktunya kan udah pendek banget ya. Terus. Kena meraka sibuk. Jadi baru fittingnya hari Senin. Gitu. Dan memang baju juga. Dan aku memang. Gak cuman Aurel. Setiap klien. Kalo fitting. Baju tuh udah jadi. Sekitar. Mungkin 85% maybe. Gitu. Jadi udah. Tinggal sedikit lagi. Mungkin 1-2 hari ini. Juga baju udah beres. Kalo baju tinggi. Gak apa? Kalo baju tinggi. Akatnya. Akat kerudung. Mesti tentatif ya. Karena mungkin. Dia pengen nunjukin. Ya mas. Inti bajunya. Karena pun gak pakai kerudung. Kaka. Vera gak tahu. Itu kita udah siapin. Cuman nanti. Pas di hari ha. Apakah dipakai atau enggak. Itu nanti kita lihat. Gitu. Karena. Tergantung nanti. Tatanan rambutnya. Seperti apa. Yang Loli mau. Karena kan ada. Desainer asesoris juga. Selain. Jadi kalo kan baju. Terus ada desainer asesoris juga. Yang buat mensuaikan. Sampai lo dengan lo. Budgetnya Mbak. Mungkin bisa dibocorin. Hmm. Kayaknya kalo budget. Semua klien gak boleh di open deh. Itu private sekali ya. Harga khusus kah? Atau harga normal kah? Khususus lah kan teman. Kisaran harganya. Gak boleh. Gak boleh. Katanya sama tiga emak. Oh saya gak tau sih. Gak. Gak jebat puluhan. Gak. Gak. Pokoknya. Saya gak akan bisa keluar angka. Karena itu private banget ya. Jadi siapapun klien saya hargai. Kalo permintaan gitu. Jadi. Proses pembuatan baju sendiri berapa lama? Lebih kurang tadi mas. Hampir satu milan ya. Lebih kurang. Tadi kan dibilang ada motif-motif batiknya. Itu di bagian mana untuk motif batiknya itu sendiri? Kan kalo pengantin kan pasti kainnya dong. Kainnya pake kain batik gitu. Untuk menunjukkan kalo Aurel ada jawanya gitu. Tapi kita gak jawa-jawa banget ya. Jadi cenderung kalo aku bilang sih kayak. Konsepnya mungkin lebih nasional kali ya. Oh artinya baju kebayangnya itu gak kayak. Kalo Jawa pake kaya klasnya gitu ya? Apa sih? Kayak kutu apa? Nah itu nanti diliat aja. Gak boleh diliat sih. Diliat dong. Kutu baru ya. Kutu baru ya. Ntar kalo aku kasih tau sekarang ntar gak surprise. Ya kutu apa sih mbak? Kutu baru gitu. Nah iya apa ada motif gitu kan. Itu menunjukkan ada baju adat Jawa gitu ya. Klasik sih intinya sih. Klasik. Klasik? Artinya ada itunya. Nanti diliat aja. Kasih bocana lah sedikit. Solo, Jogja mbak? Hah? Kalo pake adat Solo, Jogja? Bahasa Han? Oh kayaknya nasional sih. Oh lebih nasional. Ya karena kan kalo mas Anangnya Jember kan ya Jawa Timur gitu. Pokoknya ada unsur Jawa nya aja. Gitu ada unsur Jawa nya. Terus nanti pas ukurannya unsurnya lebih ke Minang. Kalau unsur Jawa Timur ya bu? Warnanya standar, warna pengantin, bisa krem, bisa salem, warna pastel. Nanti ada ke putih mbak. Itu warna-warna pengantin pokoknya. Rainbow. Kayaknya sih nanti diliat aja. Mbak yang spesial dari Bajo Ataura ada reskinya atau apa? Oh ya spesialnya cepet ya. Spesialnya prosesnya cepet banget. Terus Soroski Kristal itu pasti pelangkap di setiap kebayaan saya bikin sih. Ada kesulitannya gak sih Mbak Peret selama sebulan ini? Mencarian bahannya atau kayak gitu? Kesulitannya waktu aja sih sebenernya. Basically waktu. Terus kan karena zaman kayak begini kan kita kerjanya rada-rada gak bisa kayak normal ya. Jadi memang ya gak kesulitannya situ sih. Jadi gak usah ramai-ramai. Mengerjain. Warna masih coklat mas ya? Warna. Warnanya masih ya warna-warna pengantin gitu deh Mas. Jadi kayak kalem-kalem deh. Tapi kemarin Ata sama Loro pas fitting itu berdua atau menjelaskan dirinya atau gimana sih? Sendiri. Jadi kalau Fera sih lebih mikir kalau buat akad itu sebaiknya satu sama lain gak menyenangkan ya. Jadi waktu Ata fitting duluan hari. Loli hari Senin. Ata kamis kali ya. Kamis kayaknya. Nah Ata fitting hari Kamis. Jadi gak ketemu memang buat baju akadnya. Jadi Loli baru di Senin. Waktu Loli fitting baju akad juga Ata gak liat. Walaupun akad itu datang untuk yang hari Senin. Waktu mereka mau nyoba yang buat syukuran. Nah itu baru mereka inti-inti pandai kayaknya. Karena di syukuran pengantin itu kan kayak punya mau ya. Jadi si Loli pengen apa. Ata pengen apa. Jadi kemarin itu kayak lebih dimantapin aja. Iya budget aku belum bisa cerita karena kan private banget ya. Kita menghargai maunya. Customer aku tetep mengepenyakan customer ya. Jadi kita hargailah. Berapa digit gitu? Tiga miliar itu gak bener ya. Tiga miliar itu gak bener ya. Mungkin buat biaya yang lain kali. Kalo buat baju enggak lah. Baju biasa biasa aja. Tepuk ratu usah. Satu senjata. Biasa biasa Mbak. Biasa biasa. Berbiasa. Kalau untuk klien yang lain ya mungkin bukan Loli gitu. Kalau untuk klien yang lain untuk baju biasanya kisaran berapa sih Mbak? Nah itu sama. Kliennya juga. Karena kan aku kadang-kadang ngikutin maunya customer gitu loh. Jadi dan harga itu sendiri gak pernah di blow up atau di open. Karena kadang orang belum tentu nyaman. Jadi aku menghargai itu. Dan aku juga harga aku gak bisa di. Karena aku kan setiap orang beda-beda maunya Ada yang mau simple, ada yang mau mewah, ada yang mau biasa-biasa aja Ada yang mau standard Ada rate-nya berapa gitu? Gak sih, jadi best-nya Ada lagi gak sih? Maksudnya kan kemarin udah acara lamaran Terus sekarang, maksudnya kan kemarin udah bagus sekarang Jadi punya tanggung jawab yang lebih besar lagi, harus bajunya yang lebih wah lagi Aku sih gak mau tertekan dengan yang udah pake-pake sebelumnya ya Mungkin Loli memilih Loli dan Atta memilih saya, saya udah punya ciri khas sendiri Saya pikir, mungkin mereka pengen yang seperti saya biasa bikin aja sih Jadi aku sih gak kayak Pokoknya setiap pengantin yang dateng, aku berusaha bikin yang spesial Yang mereka ngerasa ini yang terbaik buat mereka Yang lu namanya ini berapa mbak? Oh ini gak dijual sih emas Itu baju stansio aja Seberapa banyak sih permintaan mereka itu? Permintaan khususnya mungkin selain tadi lambangnya seperti itu? Permintaan mungkin aku harus mengakomodir color ya, warna pertama mungkin Nanti harus liat tanggal tiga Karena kalau dikasih tuan sekarang nanti jadi gak seru Selama proses pembuatan ada berapa kali perubahan? Gak ada perubahan Alhamdulillah dia sama seperti klien saya yang lain Bahkan tadi tuh challenge-nya tuh Tapi ternyata sebenarnya kalau kita Ya gak tau ya aku beruntung aja sih Jadi kayak pas kemarin gitu ngukur Fitting dia langsung bisa narik Bisa kakinya diangkat-angkat Dia bisa tangannya digerak-gerakin Terus dia bilang, aduh kak gue pede banget nih Kalo pake baju ini buat nikah gitu Jadi kayak aduh gue cinta banget Jadi kayak yang gue kena sangat Alhamdulillah Udah gitu aja sih